kemudian baru bersih 10 hari kumat lagi itu pun dari dokter dosisnya itu pun berjalan kurang lebih 2 tahun saya nggak tahu berapa uang yang saya berikan yang kami keluarkan sehingga kami menghentikan sudah berhenti kita ke alternatif dengan penggunaan herbal browsing di internet tumbuhan apapun yang bisa dikonsumsi saya cari sampai di sawah saya cari saya cari di internet kemudian suatu saat istri saya ketemu dengan mantan karyawannya dulu Mbak Hesti tadi apa datang orangnya nggak datang Mbak Hesti itu menawarkan menawarkan ya Esolutina tadi saya pun tidak percaya masih loh aku sih ini saya browsing di internet ternyata seperti itu akhirnya kita coba berapa pun kita coba akhirnya jadi member kita coba yang pernah saya ngomong sedih sama Mas Mas Andi Mas aku nggak percaya Mas Kimas kalau belum membuktikan kalau istri saya belum sembuh itu saya tidak akan percaya menunggu terserah dengan sama Mbak Hesti juga ke rumah saat itu Alhamdulillah baru satu botol sudah ada hasilnya sudah tuntas kemudian sudah normal maksudnya dilanjutkan ke botol berikutnya Alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada gangguan untuk yang kedua saat beli yang pertama bapak saya bapak mertua saya struk haji hapian jadi struk jalan sudah sulit kemudian untuk pegang saja tangannya nggak bisa cak tidak bisa akhirnya diberi 10 butir diri saya beli akhirnya bisa gede akhirnya kemudian beli sekarang bisa angkat kurungan bukan sarang burung ya bukan sangkar burung tapi sangkar burung jadi bisa nyantong kurungan mendukur bisa dan sampai sekarang entah saya nggak tahu berapa kali jatuh bapak saya di jalan di ceding di depan rumah di dalam rumah jatuh Alhamdulillah tidak umat struknya yang kedua yang ketiga baru saat ini baru satu minggu ini adik saya adik ipar saya itu mengerita gangguan apakah itu mah atau apa saya nggak tahu yang posisinya di Kalimantan Tengah kebetulan anaknya datang sini datang sini saya sarankan untuk beli itu Alhamdulillah beli jadi member sekarang yang di Kalimantan Alpinus itu di sana hari Senen hari ya hari Sabtu datang hari Senen sampai di Kalimantan Tengah Senen malam malam Selasa diminus posisi bapaknya saat itu di infus nggak bisa gerak hanya di kasur saja hari Selasa rebuk mungkin rebuknya atau nggak kemisnya silpun dari sana Alhamdulillah bapak saya suami saya kalau istrinya sudah geding jalan sendiri kemudian sudah bisa lihat TV sekarang yang dulunya hanya jadi rumah kasur saja sekarang sudah bisa lihat TV mudah-mudahan doanya dan bisa nanti bisa dikembangkan di Kalimantan Tengah mungkin Mas Andi akan saya gerak ke sana untuk ke sana ya mudah-mudahan inilah yang pengalaman kami yang bisa saya sampaikan dan oh iya masih ada lagi satu tetangga saya Bu Mas Kiyah mah mungkin mahnya yang agak pancarnaannya yang agak yang sulit untuk menerima makanan cara umum makan berjenis bayi selajah saja baru sedikit saja sudah sakit keluar lagi sekarang belum habis satu botol sudah berani makan lombok dan tidak apa-apa ini baru pertama kali entah nanti agak ada lapor-lapor masih dalam pemantauan saat ini kami memantau tiga orang untuk saya pantau kesehatannya mudah-mudahan untuk testimoni berikutnya beliau-belianya sembuh mohon doanya dan yang paling penting kita semua yang dalam buang ini akan menjadi sehat dan sukses bersama S.W.Tina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih